Musik Saya berada di depan jam gadang Bukit Tinggi di kota inilah proklamator Muhammad Hatta dilahirkan Sejak muda Bung Hatta aktif menulis di Hindia Putra yang kemudian berubah nama menjadi Indonesia Merdeka Beliau juga menulis di Daulat Rakyat, The Sosialist yang pasti yang saya sangat kagum ketika 1933 dipenjara oleh Belanda di Glodok pun ia gunakan kesempatan itu untuk menulis buku mengenai ekonomi dan kapitalisme 1926 dengan tujuan memperkenalkan nama Indonesia Hatta memimpin delegasi ke Kongres Demokrasi Internasional untuk perdamaian di Birville, Perancis dan 1927 di Liga menentang imperialisme dan penindasan kolonial di Brussel karena usahanya nama Indonesia untuk menyebutkan wilayah Hindia Belanda ketika itu benar-benar dikenal di kalangan organisasi internasional Januari 1935 Bung Hatta ditangkap dan dibuang ke Bovendigul Tanah Merah Papua Januari 1936 dipindahkan ke Banda Niera lalu pada masa pendudukan Jepang beliau dipindahkan ke Sukabumi sebulan kemudian Maret 42 dibawa ke Jakarta ketika Indonesia diproklamasikan 1745 maka teks proklamasi ditulis oleh Soekarno tapi menurut catatan yang mengonsep atau mendikte adalah Muhammad Hatta juga untuk menggalang dukungan internasional Hatta lah yang melobi Jawahal Nehru dan Mahatma Gandhi ke India 19 Desember 1948 Belanda kembali melancarkan agresi kedua Presiden dan Wapus ditawan dan diasingkan ke Bangka setelah bebas 27 Desember 1949 di Den Haag Belanda Bung Hatta mengetuai delegasi Indonesia dalam konvensi Meja Bundar untuk menerima pengakuan kedaulatan Indonesia dari Ratu Yuliana sementara tokoh lain berebut jabatan beliau 1 Desember 1956 mengundurkan diri dari Wakil Presiden 15 Agustus 1972 Presiden Soeharto memberikan bintang penghargaan tertinggi kelas 1 beliau meninggal pada tahun 80 pada usia 77 tahun dengan nama yang sangat harum dan tanpa cerita minor di tengah maraknya berita korupsi yang membuat hati kita miris dan banyaknya gempa bumi dan bencana alam lainnya di negeri ini inilah saatnya bagi kita dan para pemimpin negeri ini untuk terinspirasi dari perjuangan dan filosofi hidup dari Muhammad Hatta setelah Indonesia merdeka maka banyak orang justru berebut jabatan yang tentunya adalah fasilitas tapi Bung Hatta ketika dia menjadi Wakil Presiden dia berakhir dengan mengundurkan diri dari jabatannya lalu dia menjadi bapak atau guru bagi bangsa ini mendidik menjadi dosen di kampus-kampus menjadi bapak bagi bangsa maka Bung Hatta adalah tokoh yang bersih dan teladan mengenai bagaimana mengabdi kepada negara karena itu dari Tanah Minang saya menyerukan inspirasi warnailah kehidupan Anda dengan kisah-kisah pengabdian mulailah hidup mengabdi kepada orang lain dan rasakanlah mulianya hidup sebagai manusia salam dasyat, luar biasa!